Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel aku channel Melia so di video kali ini aku bakal nge-review barang lagi dan kali ini yang bakal aku review adalah kasur, nah jadi kan karena aku udah pindah ke rumah yang baru otomatis kemarin aku mencoba milih-milih kasur hari ini aku bakal unboxing kasur baru aku, tapi sebelumnya aku bakal nge-review dulu pemakaian kasur lama aku, nah jadi ini kasur lama aku, ini bukan kasur yang baru ya, kasur yang baru masih di luar, belum aku masuk nah ini untuk kasur yang lama ini adalah kasur busa in the box yang jenisnya hybrid, ini itu dulu aku beli di harga Rp 1.550.000 untuk yang ukuran Rp 160.000 x 200.000, jadi selama ini aku itu udah menggunakan kasur in the box itu ada dua jenis ya ada yang jenis busa, yang hybrid ini, dan ada juga yang jenis spring bed, nah buat teman-teman yang mungkin udah ngikutin aku dari lama, pasti teman-teman tau banget kalau waktu aku pertama kali nikah kemudian tinggal di kosannya suami itu aku pernah beli kasur in the box yang ukuran Rp 120.000 x 200.000 itu jenisnya spring bed tapi mereknya sama dengan ini, merek in the box juga nah untuk yang in the box spring bed itu dulu aku beli di tahun November 2020 harganya dulu masih Rp 1.200.000 ya so far sih sampai sekarang kasur itu juga masih kepake tapi di kamar ART ku nanti aku bakal kasih videonya gimana kondisi kasur itu sekarang karena kan aku beli yang in the box spring bed itu dari tahun 2020 ya sampai sekarang aku liat sih masih bagus-bagus aja ya masih bagus banget cuman aku gak pake, aku taruh di kamar ART karena memang ukurannya kecil gitu loh cuman 120 x 200.000 waktu awal-awal nikah ya muat lah ya gitu tapi setelah aku hamil terus udah mau melahirkan terus kita pindah ke rumah kontrakan nah setelah pindah ke rumah kontrakan itu aku beli kasur yang in the box juga tapi yang jenis busa nah kenapa sih gak milih yang spring bed lagi kenapa milihnya busa jadi kayak udah bosen gitu pengen coba yang busa karena kan waktu itu punggung aku sering sakit gitu ya jadi aku mikir kalau misalnya pake yang busa mungkin punggungnya agak lebih lurus gitu kan kalau tidur jadi lebih enak ternyata selama ini enak-enak aja sih aku pakenya cuman aku ekspektasinya tuh agak tinggi banget dulu pas beli yang hybrid ini aku kira dia tuh bakal tinggi banget ternyata ketika aku liat spesifikasinya lagi ternyata memang tinggi itu cuma 20 cm doang jadi kalau yang hybrid ini yang busa hybrid ini dibanding dengan in the box yang spring bed memang lebih tinggi yang spring bed ya dibandingkan yang busa ini jadi dia ketebalan tuh cuma segini nih ini aku belinya di November 2021 2021 dulu itu aku belinya di harga 1.550.000 untuk yang ukuran 160x200 ini berarti dari tahun November 2021 sampai sekarang itu kan udah 1 tahun 2 bulan ini dia ya 1 tahun 2 bulan dan so far selama pemakaian ini masih bagus-bagus aja sih menurut aku ya jadi ini tergantung selera kalau misalnya teman-teman seneng pakai kasur busa menurut aku ini bagus tapi kalau misalnya teman-teman pengen yang kasur spring bed bisa untuk harga ekonomis mungkin bisa in the box cuman untuk kasur baru aku sekarang aku beli yang bukan merek in the box lagi karena menurut aku aku udah mencoba kasur in the box yang spring bednya udah yang hybridnya atau yang busanya juga udah jadi aku pengen nyoba merek lain nah jadinya merek lain ini aku belinya yang spring bed juga nanti bakal aku unboxing disini aku bakal review dulu nih untuk kasur yang in the box hybrid ini jadi setelah pemakaian 1 tahun 2 bulan ini masih oke-oke aja ya menurut aku nih tuh masih oke-oke aja bener-bener gak ada yang menggembung kalau misalnya aku bandingkan dengan kasur busa yang pernah aku punya dulu di zaman masih ngekos di Bandung aku pernah punya kasur busa dan itu setelah beberapa bulan pemakaian yang di bagian tengahnya tuh kayak menggelembung gitu loh kayak ngangkat gitu di bagian ininya ini kain yang disini nih so ini aku liatin lebih dekat lagi kasur busanya setelah 1 tahun 2 bulan pemakaian ya disini masih terlihat oke aja dan ini kalau misalnya kita tekan disini yang di bagian lainnya itu gak akan ikut terus selama ini juga banyak banget nih followers aku yang nanya kak kalau misalnya kita beli kasur in the box itu kan dia dilipet gitu ya kayak digulung gitu setelah kita buka plastiknya baru dia mengembang gitu kan untuk jenis spring bed itu sama untuk jenis yang hybrid dia juga sama pas dateng itu memang di dalam kardus dulu kemudian setelah kita buka plastiknya dia bakal mengembang sempurna dan setelah mengembang itu dia gak akan bisa dilipet lagi gak akan bisa kita masukin lagi ke dalam kardus jadi kalau misalnya kita udah buka sekali ya berarti bakal kayak gini terus gitu dan alhamdulillahnya untuk kasur ini aku kemarin udah pre-love dan udah ada juga followersku yang beli gitu kan dan menurut aku buat temen-temen yang memang saat ini masih kayak ngontrak atau ngekos gitu kan pengen beli kasur yang kualitasnya oke tapi harganya tuh masih terjangkau in the box sih boleh banget sih untuk dicoba untuk yang kasur sekarang yang baru ini aku belinya itu yang harganya agak di atas in the box sedikit dan jujur aja sebenernya aku penasaran banget sih sama kualitas kasurnya kayak gimana apakah sama kayak in the box atau bahkan lebih bagus so langsung aja sekarang aku bakal unboxing kasur yang baru aku beli kebetulan juga baru banget nyampe dan udah dinaikin ke atas jadi ada di luar kamar tinggal aku masukin dulu ke dalam nih nah jadi ini aku beli kasurnya itu yang merek Turu disini kita dapat kartu garansinya ya nih kartu garansinya kayak gini hati-hati awas awas dibanding in the box dia kayak lebih cepat ngembang gitu ya son kalau in the box dia waktu itu pas ini agak pelan-pelan gitu ngembangnya ini tadi kita kaget banget sih tiba-tiba dar kayak meletak gitu nah terus kita udah dapet free 2 bantal cuman ini Hannes review dari aku untuk bantalnya sendiri aku lebih seneng yang dari in the box sih dibanding yang Turu ini karena kas apa bantalnya itu kayak lebih gepeng kalau in the box dia kayak lebih ngembang gitu ya kalau untuk dari kualitas bahannya sih emang lebih bagusan Turu yang Turu ini kita udah dapet matras apa udah free matras protector kayak gini ini untuk Turunya aku beli yang jenis Turu Boss ya aku bakal cantumin nanti untuk harganya biar nanti kalau misalnya teman-teman mau beli jangan salah pilih jenis karena Turu ini juga ada banyak banget jenisnya nah jadi kemarin itu sebenarnya kita bingung antara dua ada in the box yang plus ya ada yang jenis in the box plus itu untuk ukuran 180 x 200 itu harganya 3.119.000 sedangkan untuk yang kasur Turu ini ini aku belinya di harga 3.789.000 ya jadi ada beda sekitar 600 ribuan lebih antara yang Turu Boss ini dengan yang jenis in the box spring bed yang jenisnya plus itu jadi in the box ini yang spring bed itu juga ada banyak banget juga jenisnya yang aku pernah pakai itu yang spring bed biasa gitu loh in the box yang spring bed biasa jadi kalau antara yang in the box plus dengan in the box spring bed yang pernah aku beli sebelumnya yang aku bilang tadi yang sekarang udah di kamar ARTku udah aku pakai selama 2 tahun lebih itu itu beda ya dengan in the box plus nah kalau in the box plus ini dia kayak lebih tebel gitu loh dibanding yang spring bed biasa cuman untuk spring bed biasa aja in the box spring bed biasa aja itu udah oke banget sih menurut aku nah seperti balik lagi ke yang aku bilang tadi karena aku udah nyobain in the box jadi menurut aku aku pengen nyobain yang merek lain gitu loh biar aku tau juga merek lain itu gimana sih dan so far ini empuk gak? empuk ya empuk ya kalau untuk di pinggir-pinggirnya sih sama aja ya tapi kayak lebih lunak memang kalau dibanding dengan in the box yang spring bed biasa yang aku punya ya tapi kalau dibandingkan dengan in the box plus aku gak tau tapi kalau dibandingkan dengan in the box biasa yang aku punya ini kayak lebih agak lebih bukan soft sih kayak lebih kokoh gitu loh soalnya kalau yang in the box spring bed yang biasa yang kita punya itu itu kan dia kayak lep gitu loh langsung nyes gitu ke bawah kalau ini kayak lebih nih kayak lebih nahan sih kalau yang in the box spring bed yang biasa itu dia kayak lebih lembut gitu loh gitu aja sih bedanya terus untuk enak tapi dia kayak lebih nahan gitu loh kalau yang in the box spring bed itu kan bener-bener kayak fluffy gitu loh kayak kita rebah gitu ini belum bener-bener langsung blum gitu loh ini kalau untuk yang berat badannya mohon maaf ya kayak lebih berat gitu kayaknya ini oke banget nih nih gimana enak ya enak sih enak-enak aja jadi nanti mungkin aku bakal review lagi pemakaian kasur turu ini setelah beberapa bulan pemakaian ya emang kayak lebih kokoh gitu oh iya kayak misalnya lu tidur nih ya ini aku cobain ya suami aku lagi tidur terus aku disini gerak nyampe gak keluh gak nyampe nah kalau in the box yang spring bed biasa yang aku punya itu kayak lebih goncangannya lebih kencang ya iya ada kerasa ada kerasa ada kerasa kalau yang in the box spring bed biasa ya yang aku punya tapi kalau misalnya dengan in the box yang spring bed plus tadi aku gak bisa bandingin guys jadi ini balik lagi ke pilihan kalian nah so far sih setelah aku buka ini aku seneng banget ya karena untuk kualitas bahannya juga ini yang disini nih lapisan atasnya tuh lembut banget loh kembali lagi ke pilihan masing-masing ya kalau misalnya kalian pengen kasur yang kualitasnya bagus tapi harganya lebih terjangkau in the box sih oke-oke aja gitu loh mau yang hybrid yang busa atau yang spring bed biasa spring bed biasa juga untuk anak kosan aduh itu udah kayak mewah banget sih gitu oke guys segitu dulu untuk review aku semoga video ini bermanfaat bagi kalian semuanya sampai jumpa di video-video aku selanjutnya bye-bye bye-bye